Akun ke-ban ketika like di TikTok Shop, apakah itu karena bercanda lu bahas sexuality atau misalnya baca komen atau nanggapin komen orang yang nanya e-commerce lain, social media lain, dan sebagainya. Nah, ini dia nih yang harus lu tahu. Selama live streaming di TikTok Shop, kamu harus tahu aturan-aturan yang ada. Makanya ketika gue ketemu sama orang dalam TikTok Shop, dia bilang kalau mau aman, lu harus ngerti, mengamini, mengimani community guideline. Biar aman kayak gimana sih, ya lu bikin dulu script yang mau lu bahas ketika lu lagi live streaming. Terus hati-hati banget nih buat nimbutin berbagai hal ini. Misalnya kayak sexuality lah, brand lain lah, atau misalnya lu lagi bahas e-commerce lain atau social media lain lah. Nah, jangan kepancing dengan komentar penonton, karena kalau kalian maksudnya cuma baca komen, tapi kalau kena pelangganan yang ini, hmm, agak berat nih. Ketiga, biar lu gak kena. Atau kalau lu udah kena, gimana caranya biar lu selamat adalah dengan lu gabung di komunitas, biar kalian tahu harus nanya kemana. Kalau buat yang seller, amannya adalah lu masuk di agensi yang punya TSP, kalau lu yang kreator, gabunglah di MCN. Karena itu bisa bikin lu punya orang dalam buat bantuin TikTok lu.